Indonesia HKTI memberikan bantuan gerobak sayur kepada penjual sayur gendong. Mempunyai gerobak sayur adalah impian sederhana yang sulit diwujudkan oleh seorang wanita penjual sayur gendong berusia rentang. Ia adalah ibu Sudarsih, berusia 78 tahun, menghidupi dirinya dengan menggendong bakul sayur di punggungnya. Setiap hari berjualan keliling berjalan kaki sejauh 20 km. Di masa pandemi sekarang ini, ibu Sudarsih sejak pagi sudah mulai aktivitas rutin dan tetap harus berkeliling perjualan sayur demi membiaya hidupnya yang tinggal sebatang kara di rumah kontrakan. Saya jalan 20 km jalan dagang sayuran keliling di gendong. Kita emang dari dulu, mau dagang, gak bisa berbeli. Sekarang ada yang bagi, akan berbeli apa. Nasib tidak akan berubah bila tidak mau berusaha. Nampaknya hal itu tidak benar adanya. Saat berjualan di depan kantor himpunan kerukunan tani Indonesia, HKTI yang diketuai Muldoko yang juga kepala staf kepresiden dan tergugah hatinya untuk bertindak memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh wanita tua penjual sayur gendong yang gigih berjuang menghidupi dirinya. Kita akan bantukan kepada ibu biar ibu bisa belanja makin banyak, petani nanti biar bisa jualan makin banyak lagi, petani sayur lah, petani apa aja. Ibu ringan, petani kita juga nanti ringan gitu ya. Muldoko berharap bantuan yang diberikan dapat membantu ibu Sudarsih dalam berjualan sehari-harinya. Dan ternyata apa yang diberikan itu adalah mimpi sederhana penjual sayur gendong yang menjadi kenyataan.